Oke, kali ini saya akan membahas Insektisida Akodan, Indodan, dan Tiodan Berhubung tadi malam ada yang tanya Apakah Akodan itu dilarang? Setahu saya itu dilarang Karena Akhirnya saya juga ingin tahu Kenapa itu dilarang Karena setahu saya Selama ini dilarang itu karena merusak lingkungan Sesedah sana itu merusak lingkungan Karena pemakaiannya itu disalahgunakan Untuk meracun ikan Jadi kalau ada ikan di sawah Atau rawa-rawa itu Diracun pakai Akodan Ikan yang kecil-kecil ikut mati Setahu saya itu Cuma sebatas itu Kenapa Akodan dilarang Tapi setelah saya baca-baca Dari berbagai referensi ini Ternyata lebih dari itu Akodan itu Menggunakan bahan aktif endosulfan Dengan Akodan dilarang itu Panaktifnya endosulfan Itu sangat berbahaya Bagi kesehatan Ini saya bahasakan saja Ceracunan akut endosulfan Itu bisa mengakibatkan Kedang-kedang Gangguan kejiwaan Epilepsi Kelumpuhan Edema otak Gangguan memori Dan kematian Ini dari web YLKI loh Ini bukan web Abel-abel Dari YLKI Langsung YLKI Or.id Kontaminan endosulfan Dapat ditemukan Dalam makanan Seperti Buah Dan sayuran Produk khusus Dan olahannya Misalnya Mentega Dan keju Serta daging Itu bisa Masuk ke Olahan Macam Mentega Sama Kedus Biasanya kan Kalau Pesticide itu Paling ya Kalau disayur Yaudah Disayur saja Semoga Semoga Kacang Ya racunnya Di kacang itu saja Nah ini Endosulfan itu Lebih dari itu Nah ini Bagaimana Endosulfan Bisa masuk Kedalam tubuh Itu bisa Dengan Lewat udara Kita menghirup Udara yang Tergemar Endosulfan Misalnya Kita bekerja Di toko Yang Jualan Endosulfan Atau Bekerja Di pabrik Yang memproduki Endosulfan Terus Mengkonsumsi Makanan Yang Terkontaminasi Endosulfan Itu juga Bisa masuk Otomatis ya Bahkan Merokok Dari Tembako Yang disemprot Endosulfan Itu bisa Menyebabkan Keracunan Ya keracunan Tidak langsung Kita mengkonsumsi Terus Mati Tidak Seperti itu Mungkin kita Mengkonsumsi Setara terus menerus Akhirnya Timbul penyakit Yang aneh-aneh Kayak gitu Mungkin seperti itu Alasan Kenapa Endosulfan Akhirnya Dilarang Di berbagai negara Tidak cuma Di Indonesia Tapi Kenapa Produk-produk Seperti itu Masih Beredar Di pasaran Saya sendiri Kurang paham Kenapa Masih bisa Beredar Di pasaran Tapi Nyatanya Kita Silahkan Buka Di google Ketik Perusahaan Yang memproduksi Endosulfan Itu tidak Perusahaan Yang memproduksi Akodan Indodan Itu Tidak Nongol Perusahaan Mana Dimana Itu Tidak Nongol Beda Dengan Kalau kita Ketik Regen Keluar BASF Ada MSDS Segala Marketing Apa Pokoknya Dokumen Lengkap Kalau Produk-produk Resmi Dan Mungkin Cuma Toko Yang Tahu Kalau Konsumen Itu Kurang Begitu Tahu Kalau Macam Indodana Kodan Itu Masuk Ketoko Itu Pokoknya Polos Tidak Ada Pok Yang Menunjukkan Kalau Ini Produk Apa Cuma Ada Pok Tanda Panah Atas Sama Bawah Jadi Emang Mungkin Itu Produk Ilegal Jadi Tidak Berani Menuliskan Di Pok Saya Kasih Contoh Aja Kalau Bok Produk Yang Legal Yang Resmi Ini Contoh Kemasan Resmi Seperti Ini Ada Tulisan Macem Macem Ada Perusahaannya Juga Nah Kalau Indodan Akodan Itu Tidak Ada Tulisan Seperti Ini Polos Cuma Ada Tanda Panah Atas Atas Kayak Gimana Aplikasinya Di Tanaman Selama Dulu Saya Juga Pernah Jual Kalau Sekarang Sudah Tidak Berani Lagi Karena Tidak Ada Untung Ada Suara Motor Lewat Tidak Ada Untung 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 Lebih Besar Mudorotnya Istilahnya Lebih Besar Buruknya Daripada Baiknya Kalau Jualan Itu Kalau Menurut Saya Ini Satu Lagi Menurut Saya Jadi Petani Itu Hampir Tidak Ada Yang Membeli Obat Seperti Itu Yang Membeli Obat Seperti Itu Biasanya Anak Anak Yang Untuk Digunakan Untuk Meracun Ikan Di Sawah Atau Di Rawah Ikan Yang Seperti Itu Apa Laku Dijual Tidak Biasanya Setelah Mencari Ikan Di Kayak Gitu Pakai Indodana Kodan Dan Sebagainya Itu Dan Tiodan Itu Ikannya Itu Buat Gontoran Istilahnya Kalau Anak Muda Itu Buat Gontoran Jadi Jadi Dimasak Dimasak Terus Buat Dikonsumsi Bareng Minuman Keras Biasanya Itu Jiwa Atau Apa Itu Tidak Untuk Dijual Untuk Ke pasar Untuk Cari Nafkah Itu Tidak Soalnya Ya Kalau Udah Pakai Indodana Kodan Itu Mati Matinya Cepet Butuk Istilahnya Apa Ya Cepet Cepet Dari Dari Mati Ke Kayak Dikonsumsi Itu Terlalu Cepet Itu Kalau Pancingan Itu Seperti Ini Kita Pancing Terus Mati Terus Pagi Mati Nanti Sore Dimasak Itu Masih Enak Kalau Pakai Indosulfan Itu Tidak Saya Dulu Waktu Masih Sekolah Juga Pernah Itu Nyari Ikan Seperti Itu Lain Dibutan Dapat Terus Dimasak Itu Mbedeti Bahasa Indonesia Yang Membersihkan Kotoran Usus Dan sebagainya Atau Odol Itu Kurang Bersih Akhirnya Pusing Itu Efeknya Jadi Selain Merusak Lingkungan Itu Juga Berbahaya Bagi Tubuh Kita Kalau Indosulfan Itu Dari Segi Kita Sebagai Konsumen Dari Segi Kita Sebagai Pedagang Apakah Itu Menguntungkan Kita Bicara Bersama Pedagang Kalau Menurut saya Itu Tidak Menguntungkan Dulu Paling Harga Pembelian Itu 16 17 Kita Jual 20 Tapi Dengan Resiko Seperti Itu Ikut Andil Merusak Lingkungan Sama Resiko Orang Keracunan Karena Membeli Obat Di Toko Kita Terus Kita Lihat Siapa Yang Beli Yang Beli Kembali Seperti itu Nah Dimana Seumpama Orang Orang Seperti itu Apa ya Kita Lengah Kita Tahu Tahu Kita Tidak Boleh Suudan Tapi Waspada Sebaiknya Jadi Kalau Menurut saya Tidak ada Untungnya Jualan Seperti itu Barang Seperti itu Jadi Mungkin Ada Materi Sedikit Tapi Lebih Banyak Rubinya Itu Menurut saya Kembali Lagi Menurut Saya Kalau Menurut Dengan Menguntungkan Ya Silahkan Jadi Kalau Menurut saya Mending Tidak Usah Jualan Obat Obat Atau Pestisida Yang Dilarang Kalau Sebagai Petani Mungkin Banyak Pilihan Pilihan Insektisida Yang Lebih Ampuh Dari Itu Indodana Kodan Dan Lebih ramah Lingkungan Ya Misalkan Regen Regen Itu Termasuk Ramah Lingkungan Kita Nyemprot Sawah Pakai Regen Ikannya Tidak Mati Kita Semprot Sawah Pakai Virtako Ikannya Tidak Mati Tapi Kalau Pakai Akodan Ikan Mati Sama Apa itu Mati Semualah Kalau Mati Semua Itu Chlorpirifos Sipermetrin Juga Mati Kita Itu Trofenofos Juga Mati Tapi Itu Belum Dilarang Atau Tidak Dilarang Mungkin Karena Dari Sisi Kesehatan Itu Lebih Ramah Dibanding Endosulfan Mungkin Seperti Itu Karena Saya Bukan Ahli Kimia Atau Ahli Kesehatan Jadi Mungkin Seperti Itu Kita Kalau Nyemprot Apa Yang Terkenal Chlorpirifos Sipermetrin Nurel Semprot Pakai Nurel Ikan Mati Kepiting Mati Jadi Bisa Untuk Mengobati Kepiting Kepiting Yuyu Orang Kepiting Sawah Itu Namanya Yuyu Yuyu Mati Itu Biasanya Merusak Galengan Itu Kalau Disemprot Pakai Itu Mati Itu Kalau Yuyu Ikan Juga Mati Terus Ular Sawah Juga Mati Itu Kalau Pakai Itu Provenofos Juga Seperti Itu Provenofos Itu Misalnya Kurakron Sidakron Itu Ikan Juga Mati Tapi Sementara Belum Dilarang Dan Itu Masih Legal Belum Atau Tidak Dilarang Itu Saya Kurang Paham Tapi Yang Jelas Itu Masih Legal Peredarannya Masih Diperbolehkan Tidak Seperti Indodan Akodan Yang Seperti Curi-curi Gitu Enggak Terbuka Perusahaannya Ini Mana Terus Distributornya Mana Itu Seperti Rahasia Kalau Yang Lain Itu Kayak Si Genta Distributor Indonesia Itu Siapa Saja Itu Kan Tau Ya Mungkin Sekian Aja Dulu Video Dari Saya Terima Kasih Sudah Mampir Di Channel Saya Tidak 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 Selamat